Hari ini tiba saatnya, laga hidup mati kawatan mereka Madula United gagal memetik 3 poin saat melawat ke kandang Arema FC di Stadion Kanjuruan Malang Minggu Petang Sebiji gol dari Dan Milovanovic disamakan oleh gol Christian Gonzalez melalui titik penalti yang berbau kontroversial Permainan ofensif Madula United sebagaimana yang dijanjikan pelatih Gomez de Oliveira ditunjukkan Fabiano Beltram dan kawan-kawan Beberapa kali mereka memperoleh peluang emas termasuk aksi Peter Odemwingi yang one-on-one dengan keeper lawan setelah mendapat umpan cantik dari Selamat Nur Cahyo Permainan api kelini tengah dan depan Madula United ini dibarengi dengan solidnya pertahanan tim berjuluk Laskar Sapekrab tersebut Serta aksi menawan keeper Hendra Prasetya Pemain Arema FC senyaris selalu kesulitan menembus lini belakang Madula Bahkan, Madula United unggul terlebih dahulu melalui aksi Dan Milovanovic Gol pemain asing berpaspor Australia ini berawal dari tendangan sudut oleh Selamat Nur Cahyo Usai terjadinya gol ini, para pemain Laskar Sapekrab tetap bermain ofensif Seperti tak ada rasa takut meski bermain di kandang singa Sementara pemain Arema berusaha membalas meski selalu gagal Akhirnya sebuah kontroversi terjadi Wasid menunjuk titik penalti untuk Arema Padahal tidak ada handsball maupun pelanggaran yang terjadi Termasuk situasi 50-50 saat Odemwingi hendak membuang bola Bahkan dari rekaman yang ada sangat jelas momen tersebut seharusnya bukan penalti Hukuman penalti ini berhasil dieksekusi dengan baik oleh Cristian Gonzalez Skor 1-1 ini bertahan hingga menit akhir pertandingan Meski hanya bisa bermain imbang, pelatih Gomez de Oliveira maupun fans Madura United tampaknya cukup puas Apalagi gaya permainan ofensif yang ditunjukkan oleh para pemain mengindikasikan bahwa mereka pantang bermain defensif Walau bermain di kandang lawan Dari Malang, Hidayat Alvarisi dan Ari Widianto Madura TV melaporkan